assalamualaikum ketemu lagi di channel aku eni kali ini aku mau bikin martabak kecil yang buat jualan nah pokoknya ide jualan buat anak sekolah hanya ini sih hampir mirip seperti martabak ya tapi kali ini aku gak mau pakai telur karena mau buat jualannya jadi aku pakainya ini aja ini mie eko pokoknya aku selalu pakai mie eko karena mie eko itu bahannya apa namanya minyak kenyal terus murah lagi karena mau buat jualannya terus juga mie nya juga bagus dan ini sosis ya udah aku potong kecil lembut dan ini daun bawang ini daun kol yang udah aku iris tipis ini bumbunya masako ada lada garam dan pecin nah ini beberapa lembar kulit lumpi nya yuk kita lihat cara bikinnya dan cara masuknya kita rendam dulu mie nya dalam air dingin nah ini tadi mie nya yang udah aku rendam dengan air dan udah aku tiriskan kita masukkan bumbunya kalau mau jualan sih boleh aja ya pakai garam sama pecin gak apa-apa tapi kalau lo pengen lebih enak ya pakai masako biar agak lebih sedikit bedas sedikit kasih merica sedikit aja aduk rata aduk rata kalau biar lebih enak lebih baik apa namanya akol sama mie dimasak ya biar ini apa namanya sih biar daun kol nya tuh matang tapi kalau tak perlu mas juga gak apa-apa kita campurkan aja sedikit aja cukupnya lalu masukkan daun bawang sama sosis aduk rata nah ini mimpiannya aku tak potong menjadi dua bagian ya ambil satu seperti ini kita masukkan mie nya sedikit aja ya segini aja lalu kita lipatkan bikin seperti ini kecilnya sampai selesai lalu kita goreng dengan minyak panas nah ini sudah selesai ya aku lipatkan dengan lumpia sekarang kita panaskan minyak lalu kita goreng goreng sampai berwarna kuning kecepatan begini hasilnya boleh ditaburin dengan saus tomat dengan mayonaise siap dihidangkan jangan lupa subscribe ya terima kasih sudah menonton selamat mencoba terima kasih terima kasih terima kasih